Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman eh kali ini saya berada di awet yang dulunya tidak terawat teman-teman ada di video saya lima bulan yang lalu teman-teman itu ada sawit yang baru beli kemudian baru saja dilakukan pengupukan dengan menggunakan kohe ayam nah sekarang saya review kembali kondisinya seperti ini ah ya lima bulan yang lalu diberikan pemberian kohe ayam sebanyak satu sak ya dengan cara ditebar seperti ini teman-teman nah jadi kalau ditebar seperti ini itu akan lebih mengena ke seluruh piringan jadi pemberian kohe ayam itu ada beberapa cara ya teman-teman menjawab pertanyaan dari teman-teman juga yang bertanya di kolom komentar sebaiknya digimanakan salah satunya yaitu seperti ini ditebar karena kondisi kondisi tanah ini ini awalnya sangat gersang sawitnya juga sangat kurus jadi saya anjurkan untuk lahan anda yang sangat gersang kering dan tidak subur ya nah sebaiknya diberikannya dengan cara dikelilingkan atau ditebar di piringan ya teman-teman supaya seluruh bagian piringan itu terdampak oleh kohe ayam tersebut nah sekarang ini kalau kita lihat kan sudah subur teman-teman tanahnya itu enggak mengapa tinggal taruh saja di piringan satu karung itu enggak papa tapi untuk memulainya untuk menyuburkan piringan keseluruhannya itu sebaiknya ditebar ya seperti itu tapi kalau kondisi tanah anda selalu sering mengalami tidak subur atau gersang ya anda tebar aja terus enggak papa asalkan tanah anda itu dalam kondisi rata seperti ini teman-teman ya ini rata kalau mereng anda naruknya adalah di bagian atas ya di bagian atas supaya kalau kena hujan itu akan menyebar ke bagian piringan yang ada sawitnya nah seperti itu ya teman-teman nah ini salah satu contoh pemberian kohe dengan cara ditebar seperti ini nah kondisi tanahnya akan seperti ini teman-teman subur ya ya ini banyak akar-akar yang keluar seperti ini nah ya ini akar-akar muda teman-teman ya yang siap menerekam unsur hara yang nantinya akan diberikan nah seperti itu dan jelas juga sekarang akar-akar muda ini juga menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah ini nah itu ya sekarang kita review dari sawitnya nampak jelas bahwa sebenarnya sawit ini sawit tua ya bonggol bawahnya ini sudah sangat besar sekali ya sangat besar sekali bonggol seperti ini ini sudah kalau sawit itu sudah tinggi harusnya teman-teman sudah besar karena sawit ini awalnya enggak terawat jadinya masih pendek nah potensi sawit yang seperti ini jika nanti diberikan pupuk yang cukup itu buahnya bisa sangat besar-besar dalam kondisi masih pendek teman-teman seperti itu ya jadi dalam kondisi masih pendek seperti ini itu buahnya bisa sangat besar-besar karena sawit ini umurnya sudah tua nah seperti itu ya untuk sekarang ini kondisinya masih seperti ini masih dalam tahap pemulihan ya baru dapat lima bulan teman-teman jadinya ya ini baru perawatan awal ya tapi sudah nampak jelas terlihat bahwa sawit ini sudah mulai subur ya dari bawah sangat besar kemudian mengecil di bagian tengah disini kemarin kurus teman-teman ya kemudian kita kasih pupuk kandang ini kohe ayam ya maka bagian atasnya sudah mulai membesar kembali ya sudah mulai membesar kembali baru sekitar lima bulanan ya dalam tahap perawatannya nah kalau pembeliannya berarti sudah sekitar enam sampai tujuh bulan teman-teman tapi baru diberikan kohe ayam dan pengupukan itu mulai lima bulan yang lalu yang videonya saya share kepada teman-teman nah jadi kondisinya sudah mulai membaik bagian atasnya sudah mulai mekar ya dan daunnya sudah mulai hijau-hijau anda bisa bandingkan dengan video saya yang dulu pernah saya upload nah ya seperti ini oke ya karena ada teman-teman yang bertanya berapa lama perawatan pak untuk pulih oke nah sekarang anda bisa lihat dalam kondisi lima bulan perawatan itu sudah bisa seperti ini jika dirawat dengan baik ya teman-teman jadi ini lima bulan dalam pemupukan sudah bisa seperti ini ya daunnya sudah hijau kemudian bagian atasnya sudah mulai membesar kembali oke teman-teman ya nah jadi buahnya juga sudah ini dipanen teman-teman sudah mulai bagus ya buahnya dipanen setiap saat panen dipanen ya nah ini jika masak jadi lumayan ya sambil dirawat membesarkan batangnya memperbaiki daun dan pelepahnya sambil panen juga teman-teman ini kan banyak teman-teman kalau kita hitung sudah nih satu dua ya tiga empat lima ya enam tujuh ya tujuh ya ya lumayanlah sekitar tujuh tandan sudah ada buahnya untuk pohon yang ini ya teman-teman yang lain beda lagi teman-teman ya nah ini lihat teman-teman pohonnya bagian bonggolnya ini besar sekali teman-teman enggak tahu kalau dari video kelihatan atau tidak ini dari sini nih tuh ya dari sini sampai ke sini ini besar sekali bagian bawah tuh main ketutupan ini teman-teman ya tuh ya besar sekali mengecil di sini ya ini aja sudah sebenarnya dulu nggak seperti ini ini dulu sangat kecil kurus ya dan ini juga mingkup sekarang sudah besar seperti ini dan sudah timbul buah juga seperti ini lumayan padahal ini kondisi lagi memperbaiki performanya dulu performa batang dan daunnya nah woi nih banyak lagi teman-teman buahnya wu 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 banyak ini buahnya wu ya tuh ya keren ya teman-teman banyak ini buahnya sudah mantap ya oke teman-teman mungkin sampai disini video kali ini semoga bermanfaat share-share sedikit video buat teman-teman sebagai temukangan ya jadi semoga bermanfaat juga sebagai tontonan yang positif untuk para petani ya oke salam kopi inspirasi 81 salam hilap mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya berkebun kelapa sawit selamat menikmati